Jangan pernah dipikir Nabi Adam turun ke bumi karena kesalahan dia semata, bukan Nabi Adam melakukan kesalahan dengan digoda sama Iblis Itu hanya sebuah alasan logis agar Adam bisa diturunkan ke bumi Kalau Adam tidak diturunkan ke bumi, hanya ada di surga, maka Adam dan Hawa tidak akan pernah punya keturunan Kalau toh sampai punya keturunan, maka mereka akan komplain, kenapa saya dimasukkan ke surga Kenapa saya ada di surga, kenapa juga diciptakan neraka Kalau manusia komplain, memang tempatnya komplain, manusia itu apapun ke sebuah komplain Kalau dimasukkan ke surga saja komplain, apalagi dimasukkan ke neraka Maka harus ada konsekuensi logis, sebab logis, asbab ul-mujung Bahwa manusia memang menjadi khalifah di bumi Dan itu sudah terencana jauh sebelum diciptakan manusia Keterangan ini diketahui dari Al-Gro'an bahwa Maaf, bahwa malaikat dan Iblislah sebelumnya yang telah diciptakan Artinya sebenarnya bahwa Memang Adam harus diturunkan ke bumi, tetapi harus ada alasan logisnya Alasan logisnya adalah digoda dengan Iblis Sehingga dia makan buah kuldi yang merupakan larangan Apa dikira Allah tidak tahu bahwa suatu saat kita bakal masuk surga atau neraka Tidak mungkinlah Allah tidak tahu pencipta semuanya Tidak usah prima Dia adalah pengawal dari semuanya, tidak mungkin tidak tahu Lantas kenapa kita harus ada di dunia Kalau kita langsung lahir saja langsung masukkan ke surga Langsung masukkan ke neraka Harus ada alasan logis bahwa kita memang layak dimasukkan ke surga atau ke neraka Untuk itulah manusia ada di dunia Biar mereka berbuat kebaikan atau kejahatan Sehingga rekaman jejaknya Catatan amalnya Bisa digunakan sebagai fakta hukum Bahwa mereka layak dimasukkan ke surga dan neraka Itulah kenapa ada malaikat rogib dan atin Yang mencatat amal baik dan buruk manusia Sehingga catatan amal inilah yang digunakan sebagai bukti Malaikatnya sebagai saksi Agar kita bisa masuk ke surga dan neraka Pertanyaannya kenapa dua Karena saksi satu tertolak Saksi itu dua Tidak ada saksi satu Adanya adalah saksi itu dua Jadi itulah kenapa malaikat ada di kanan dan kiri Karena dua Sehingga saudara-saudaraku Dalam tanda petik Kita jangan pernah mau dijebak oleh Allah untuk berbuat jahat Tetapi kita harus mau Melawan jebakan itu Yang dilewatkan iblis Untuk selalu Beramar ma'ruf na'imungan Untuk berbuat baik Berbuat kebajikan Menolong sesama Bermanfaat Sehingga jebakan itu tidak berlaku untuk kita Juga jangan dipikir bahwa iblis itu diciptakan Memang untuk menggoda manusia Tidak ada konsekuensinya Ada Iblis diciptakan untuk mengganggu manusia Memang sebagai alasan bahwa kita lemah Sehingga mampu digoda oleh iblis Tetapi orang yang tidak mampu digoda oleh iblis Itulah manusia yang baik Manusia yang beriman Manusia yang bertakwa Iblis hanya sebagai penyebab saja Yang akan digunakan sebagai alasan bahwa kita layak dimasukkan ke surga Semoga bermanfaat